Digunakan untuk berfoya-foya, ramaja di Kabupaten Malang Jawa Timur nekat mencuri kotak amagi sebuah masjid. Tak hanya sekali, pelaku juga kerap melakukan aksi pencurian di kampungnya sendiri. Dalam aksinya, pelaku hanya bermodal OB. Inilah AS 15 tahun warga Desa Kanigoro, kejamatan pagelaran Kabupaten Malang Jawa Timur, harus berurusan dengan pihak kepolisian Resort Malang. Ia diamankan warga lantaran mencuri kotak amal di masjid setempat. Dalam aksinya, pelaku hanya bermodal OB untuk mencongkel gembok kotak amal. Tak jarang, pelaku juga memecahkan kaca kotak amal untuk mengambil uang di dalamnya. Untuk melancarkan aksi pencuriannya, pelaku melakukan aksinya setiap malam hari. Aksi tersebut dilakukan bersama dua teman lainnya yang kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dan ternyata, aksi pencurian tidak hanya dilakukan sekali itu saja. Remaja yang tidak lulus SMP ini juga sudah melakukan pencurian di kampungnya sendiri dengan hasil salah satunya laptop yang sudah terjual dan hasilnya untuk berfoya-foya. Menurut pihak kepolisian, ternyata aksi pencurian yang dilakukan para remaja ini sudah dijadikan agenda rutin di dalam kampungnya sendiri saat pemilik barang lengah dari pengawasan mereka. Dari penangkapan tersangka umur Sutrisno ini, yaitu melakukan pencurian di masjid, kemudian ditangkep oleh warga masyarakat, dan lakuknya diserahkan ke belakang kulisan pada saat dilakukan pemeriksaan dari yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencurian, yaitu sebanyak tiga kali. Salah satunya adalah mengambil laptop dan HP, kemudian juga kotak amal. Semuanya dilakukan di kampungnya sendiri, Pak? Semuanya dilakukan di tempat tinggalnya sendiri, di desanya sendiri. Bersama pelaku, polisi juga mengamankan sebuah kotak amal dalam kondisi rusak, serta sisa uang amal sebesar Rp40.500 yang tertinggal saat dipergogi warga. Kini, atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP ayat 1 ke 3 E 4 E tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya hingga 5 tahun kurungan penjara. Yona Arianto, Gajayana TV